Alhamdulillah, pertemuan kita malam hari ini diawali dengan turunnya air hujan. Lebih baik terjebak hujan daripada terjebak zona nyaman tapi hanya sebatas teman. Malam hari ini saya soan, sebenarnya bukan karena direncanakan tapi karena penculikan. Karena karakternya Pak Gia Imam Suhadi itu kalau ngundang saya ngiras ngirus. Satu karena ngirit, kedua karena biayanya pas-pasan. Saya bernadar malam Idul Fitri, saya soan abah saya di Lampung Timur. Yang pertama karena sudah lama saya tidak lebaran di Lampung. Yang kedua karena nadar. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, saya adalah AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Saya bernadar kalau bulan Ramadan sudah tidak lagi berbicara pilpres. Saya menggelar kifal takbir di Lampung Timur. Alhamdulillah Ramadan kita sudah tidak ada bahasan pilpres. Maka saya membayar nadar itu. Nah, cerita itu didengar sama Pak Gia Imam Suhadi, spesialis penculikan. Makanya gelar beliau kan SPD. Spesialis penculikan da'i. Ada hajat malam hari ini, yang pertama halal bilhalal, kemudian wali matus safar dan meletakkan batu pertama pondok pesantren Barokatul Qodiri. Jadi kalau bau-bau Qodiri itu pasti semuanya bau Pak Imam Suhadi. Nah, saya didahui sama beliau untuk bisa soan. Bapak Ibu yang saya melihatkan, yang pertama. Saya mempunyai perspektif yang berbeda terhadap Idul Fitri. Sebagaimana dipahami oleh para mubalek-mubalek kita. Selalu saja kita itu memahami Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri itu artinya suci. Menurut Ibn al-Arabi. Id itu artinya, ya hari raya. Ada yaudu. Kenapa kemudian, Sumial aidu aidan. Kenapa Id itu diartikan sebagai aid. Karena Id itu ya kembali setiap tahun dengan kebahagiaan yang baru. Maka Id itu artinya kembali. Yang dimaksud kembali apa? Ya setiap tahun pasti kembali yang namanya Id. Kemudian Fitri, Fitri itu asal katanya sama dengan Iftor. Iftor itu artinya, makan. Buka puasa kalau kita memahami. Karena Lisoimi Farhatani. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, Farhatun Ingdal Iftor. Bahagia ketika datang waktunya, makan. Jadi sebenarnya kalau kita pahami hari raya Idul Fitri itu artinya hari raya di mana kita kembali ketemu dengan hari raya lagi yang isinya adalah makan, makan. Jadi kalau rumah, hari raya kalau tidak ada makan-makannya, berarti dia tidak Idul Fitri. Maka tradisi orang Indonesia kemudian gara-gara Idul Fitri itu di setiap rumah biasanya ada makan, makanan. Makanya 10 hari terakhir kalau ibu-ibu ini mohon maaf, sudah tidak sibuk di Mejit tapi sibuk di rumah ngurusi toples, itu sebenarnya sah. Cuman kalau bapak-bapak biasanya lebih khusuk di Mejit 10 hari terakhir. Kenapa? Karena kalau pulang ke rumah ditagi THR. Jadi Anda jangan berhusnudan kalau suami di Mejit terus itu karena etikap. Enggak. Karena khawatir ditagi istrinya THR. Maka bagi suami itu lebih baik mengalah dibandingkan berani sama istri. Bukan masalah suami takut sama istri, cuman istrinya lebih berani. Jadi kalau suami itu tidak pulang dari Mejit Pak, itu bukan berarti dia khusuk etikap. Enggak. Tapi dalam rangka menghindari bertengkar dengan istri. Karena bagi para suami, lebih baik suami itu sederhana walaupun istri semuanya serba ada. Karena perempuan itu makhluk yang aneh. Jilbabnya selemari, tapi setiap berangkat pengajian pasti bilang gak punya jilbab. Bajunya selemari, setiap berangkat ngaji bilang gak punya baju. Kalau laki-laki itu sederhana. Beli peci satu setiap mau lebaran, bajunya ya cuman itu-itu saja setiap mau lebaran. Karena suami punya prinsip. Enggak masalah suami pakai baju itu-itu saja, yang penting istrinya baru. Kita pakai baju biasa-biasa saja, gak ada masalah yang penting istrinya. Setuju ibu-ibu? Saya itu baru sadar lagi. Asal kata perempuan itu ternyata sama dengan asal kata cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya maratun. Cermin itu bahasa Arabnya miratun. Kenapa perempuan itu seperti cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Betul ibu? Makanya perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Nah, kami ini para laki-laki sangat bersyukur dengan datangnya hari Raja Idul Fitri. Kenapa? Bukan karena makan-makannya. Bukan karena kami kembali suci, enggak. Tapi kami laki-laki, kenapa bersyukur dengan datangnya Idul Fitri? Karena hari itulah klaster manusia terkuat di muka bumi akhirnya mau sujud kepada laki-laki. Kapan lagi? Mereka yang selama ini menangan nangis-nangis, masalah matamu, matamu. Selama ini mereka gak pernah mau ngaku salah. Tapi begitu dulu Fitri, ya minimal karena terpaksa lah. Nangisnya karena terpaksa. Makanya Ramadan kemarin saya diundang tausiah buka puasa bersama di Istana Negara bersama Bapak Presiden dan bersama para menteri. Saya bilang, saya itu benci Fir'on bukan karena dia ngaku Tuhan. Itu urusan dia lah. Ngaku Tuhan itu kan urusan dia dengan Tuhan. yang saya benci bukan karena itunya. Tapi karena apanya? Fir'on itu kan tipikal laki-laki yang tidak bisa dibantah. Tetapi dalam satu kasus ternyata Fir'on ini kalah sama Siti Asia. Kalahnya kapan? Saat Fir'on membuat peraturan setiap bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Kenapa? Karena menurut dukunnya Fir'on bayi laki-laki yang tumbuh hidup dan berkembang akan menjadi kompetitor untuk Fir'on. Atas bisikan dukunnya Fir'on. Maka ciri-ciri Fir'on itu percaya dengan dukun. Kalau ada orang Lampung Tengah tetap percaya dengan dukun saya curiga. Jangan-jangan cucunya Fir'on. Biasanya jilibapet coklat. Nah, saat peraturan itu dibuat ibunya Musa kan melahirkan. Begitu lahir cenger, ibunya Musa kaget. Karena yang lahir titit, bukan tutut. Kekhawatiran yang begitu mendalam bayinya akan dibunuh sama Fir'on ibunya Musa ini dapat virosat. Virosatnya apa? Supaya bayinya dihanyutkan di sungai. Atas virosat itu bayi Musa dihanyutkan. Mendaratlah bayi Musa di belakang kerajaan Fir'on. Siapa yang menemukan bayinya Musa? Istrinya Fir'on. Namanya Siti Asia. Siti Asia ini wali. Siti Asia ini mau menikah dengan Fir'on karena dipaksa. Asia menolak, Fir'on marah. mengancam, menyiksa bapak ibunya Siti Asia. Bahkan diancam bunuh. Siti Asia akhirnya luluh daripada orang tuanya disiksa. Maka kemudian dia mau menikah dengan si Fir'on. Tapi bapak ibu, ini sebelum saya lanjutkan saya garis bawahi. Siti Asia itu wali. Dia setelah lama menikah dengan Fir'on tidak pernah dijamah dan disentuh oleh Fir'on. Kenapa? Setiap kali Fir'on datang pengen berkumpul dengan Siti Asia, Allah menggantikan posisi Asia dengan setan yang diserupakan dengan Siti Asia. Kenapa? Tidak mungkin walinya Allah itu dikeloni sama orang kafir. Siti Asia ini wali. Jadi yang dikeloni sama Fir'on itu bukan Siti Asia. Siti Asia itu dan Fir'on itu gambaran keluarga di mana suaminya nakal istrinya solehah. Maka jangan kaget. Di mana kadang-kadang laki-lakinya itu dablek, nakal, tolol, tapi istrinya bagus. Karena dalam Al-Quran itu ada empat macam tipe keluarga. Coba mbak-mbak ibu-ibu ingat-ingat. Ada empat macam tipe keluarga. Tolong lihat jari saya, jangan lihat berlian saya. Ya kalau saya berlian, kalau pakai suhadi, ya batu bacan lah. Dalam Al-Quran itu ternyata ada empat macam tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Nabi Nuh. Jangan kaget. Jangan kaget kalau kaya sukiyai, punya istrinya dablek itu jangan kaget. Nabi saja punya istrinya nakal. Nabi Nuh. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Juga jangan kaget. Ada wanita baik-baik kalau dinikati sama orang nakal. Karena ada keluarga Fir'aun. Yang ketiga. Ada tipe keluarga Abu Lahab. Ciri-cirinya apa? Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Saya mau tanya sama ibu-ibu Bandar Jaya. Kira-kira dari empat tipe keluarga ini Anda pilih yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, atau Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu, Ibrahim istrinya dua. Bapak-bapak bisa dengar, istri Anda memilih tipe keluarga Ibrahim? Berarti mengizinkan para suami untuk menikah lagi. Ibu-ibu yang di belakang langsung teriak. Rasito Ibrahim, Gus. Fir'aun, Yorapopo. Perempuan itu punya keelokan yang luar biasa, Pak Gai. Jadi perempuan itu, menurut survei, mampu menyembunyikan rasa cintanya selama 30 tahun. Kalau dia senang sama orang, 4-30 tahun itu mampu. Tetapi perempuan tidak mampu menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuma sesaat. Betul, Bu? Kenapa perempuan tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya? Karena di 86 persen, perempuan itu lebih menggunakan perasaannya dibandingkan logikanya. Jadi kalau dia marah di tempat pengajian sekalipun, dia bisa marah sama suaminya. Kalau pengajian jejer, seorang yang ngelirik uang wedok liane, mas ini bengok matamu loh, Mas. Itu karakternya perempuan. Tapi ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Bedanya apa? Wong lanang kuih semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Itulah alasan, Kiai. Kenapa di surga itu ada bidadari, enggak ada? Bidadari. Di surga itu adanya apa? Wamin horin in mutazawijin. Onone bidadari, enggak ada? Bidadari. Kenapa? Karena orientasi laki-laki dan perempuan itu beda. Maka kenapa? Ada bidadari, enggak ada bidadara. Karena orientasinya beda. Laki-laki semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Laki-laki itu puncak kenimatannya perempuan. Sementara perempuan itu puncak kenimatannya adalah harta emas dan berlian. Makanya mohon maaf, perempuan itu kalau menikah dengan laki-laki, jarang melihat tampang dan parasnya, tapi lebih melihat kepada isi rekeningnya. Makanya jangan kaget, banyak perempuan cantik, suaminya jelek alias merongos. Kenapa? Karena yang dilihat bukan tampangnya, tapi isi rekeningnya. Makanya bagaimanapun cowok yang good looking, kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Karena good rekening, jaminan menjadikan wajah istrinya glowing. Maka dibalik wajah yang glowing, ada suami yang golong, kome. Makanya sekarang laki-laki itu kalah menarik dengan uang. Istri itu kalau mencari suami, bagaimana suami yang pintar mencari uang, tapi tidak senang membelanjakan uang. Pintar ngegolek duit, tapi rakenonya kel duit. Itu perempuan. Makanya pagi suaminya sudah disuruh bangun, pergi untuk mencari duit. Pulang dompetnya dirazia, dimintain. Duit. Mau tidur mikir, duit. Maka laki-laki kalah penting sama, duit. Padahal karakternya perempuan, mohon maaf, perempuan itu kalau pegang uang, kalkulatornya isinya cuma dua. Tambah-tambah dan perkalian. Tidak ada pengurangan, apalagi pembagian. Itulah perempuan. Makanya kalau uang sudah masuk istri, yakin bisa jarang kembali diminta sama suami. Jangankan kok uangnya anak lebaran, lu bisa hilang. Begitu anaknya punya uang, ibunya cerai medek, sini ibu yang simpen. Dipastikan, gak akan pernah kembali. Makanya itulah pertama kali, anak Adam itu pertama kali mempunyai pengalaman, penipuan investasi bodong. Korbannya anaknya, tersangkanya ibunya. Biasanya perempuan seperti itu, ciri-cirinya jilbabnya hitam. Yang jilbabnya coklat, insya Allah. Lebih parah. Kita lanjutkan pembahasan Musa tadi itu. Saya mau katakan, kenapa kok saya benci dengan Fir'an itu gara-gara ini. Akhirnya bayi itu dibawa pulang sama Asyah. Jadi ingat ya, Asyah itu walaupun istrinya Fir'an, gak pernah dikeloni sama Fir'an. Allah gak mengizinkan walinya Allah, itu dikeloni sama orang kafir. Nah, bagi bayi dibawa pulang, Fir'an lihat, ditanya, Asyah, kuisopo, bayi. Lanang apa wedo? Lanang. Fir'an langsung murka, bunuh. Penaturan saya, laki-laki, bayi laki-laki harus dibunuh. Pendekar kok ngutipo bareng? Seperti ini. Pendekar kok jelungup? Seperti pendekar capopo? Aku zizi. Pendekar kok jelungup? Kayaknya orang wedo gawainnya menjeluk duit. Tak kandani ya. Orang wedo ini menggulik bojo, yang pinter menggulik duit. Orang lanang kalau menggulik duit, tidak pernah menanyakan duit. Rabia karutuyul. Pinter menggulik duit, tidak pernah menyekel duit. Ngempel. Akhirnya, Fir'an kan marah. Bunuh. Bayi itu bunuh. Alasannya kenapa? Bayi yang kamu bunuh, itu bayi yang kamu cari. Sementara bayi ini datang sendiri. ternyata narasi yang dibangun oleh si Asia, itu ditangkap sama logikanya si Fir'an. Oh iya, peraturanku ini yang tak patah ini bayi, yang tak golek ini bayi ini teko dewi. Akhirnya Fir'an manut, yowes, rahasia itu tak patah ini. Maka sejarah mencatat pak, sejak saat itulah suami kalah sama istri. Melaku benci kalau Fir'an. Dato'o Fir'an itulah. Gara-gara itu pak kita terjajah. Ini gara-gara gue loh dia. Ini bahasnya kenal. Kalau saya menemukan ini bagian, ini saya tak pedih kalau bojone lah mau siji. Pak gaya suhadi. Buktinya bojone loruh. Aku jenuh yang main jajal. Tapi begitu saya mau menjajal, saya ingat, perempuan itu penerbang terbaik tanpa sertifikat. Ya. Karena begitu, perempuan itu marah, semuanya bisa diterbangkan. Piring terbang. Lengser terbang. Sandal terbang. Nggak sih suami ya bisa terbang. Angel, angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian, Aidul fitri itu jangan hanya dimaknai sebagai kembali kepada kesucian. Karena fitroh disitu bisa berarti fitroh, fitri bisa berarti fitr. Yang berarti lawan kata dari saum. Makan. Makanya kalau di Arab saum di bagai. Pernah umroh pas lebaran. Kalau lebaran di Mekah. Ini saya doakan. Semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil. Segera dipanggil oleh Allah. Loh kan bodoh jirene dusone ente. Jadi lawan memudar saikilah. Lumayan loh ini. Husnu Khatimah loh. Ya siapa nanti bar pengajian tukang sone mati kisah terum kan nggak ngerti. Ini suci-suci ini. Daripada buju yoran duit. Duit yoran duit. Mudar waili. Ini kursi ini belas secara nyaman. Kursi ini ngajari khusuk. Mbak yang anggota kabur didik loh kursi ini. Kita ongkak, ongkak korah iso. Kita gambaran ini. Amplopku tidak senyaman kursiku. Sabotase. Sabotase. Sengajian. Dadaan. Dicule. Nganggu makelar. Tapi kalau seneng kok. Hati kalau lebih seneng nih. Ya sepakai. Kalau lagi seneng. Tapi calonnya menang. Seneng-seneng. Dundang Teng Istana. Buka puasa Presiden. Dundang Panglima TNI Kapolri. Dundang Pak Prabowo. Latang berkaua hitungannya jelas lah. Latang berkaua hitungannya jelas lah. Jelas-jelas orang jelas. Jadi kemungkinannya 50-50. Sabotase. Sabotase. Tapi Pak Imam ini termasuk giyai yang kemudian diangkat dirajati Kalei Gustloh modali siji. Istiqomah yang ini gelubut. Ini gelubut. Salah. Bila nanti. Bojone barang ditelatai ini akhirnya gelomba. Ini nanti. Apa pun pun punya ini? Oh, nggak pun punya ini. Nanti. Dan istrinya beliau itu selalu menarik perhatian. Di saat banyak orang pakai putih ya. Beliau pakai merah. Band-nya to'i Bojone duwe travel haji umroh ya. Brose gambarnya ka'bah. Sekarang orang weda ini lah. Masang brose tergantung profesi orang lanang. Yang weda, yang lanang profesi ini tukang kebun, taman. Ya brose ya pot. Ada yang pot saya kembangin. Aku lah nyiramin ya kapan. Singelanang wakil bupati ya brose ya setempel. Tapi khusus Lampong Tengah insya Allah lah. Pemimpinnya kalau punya istri, brose ya bukan setempel. Tapi jalan yang berlubang. Tapi luar biasa loh. Gara-gara jalan berlubang di Lampong itu. Pak Jokowi langsung ngasih bantuan 800 miliar. Jangan tepuk tangan. 800 miliar itu datang bukan karena prestasi. Mergum sakit. Ya kemarin pagi ada beberapa partai politik datang ke pondok saya. Soan. Gus. Gus Minta kan lahir di Lampong. Jok Ngopo. Mbok saya punya modal. Saya punya partai, saya punya uang. Mbok Gus Minta nyalon gubernur Lampong. Saya jeb. What the hell? Lah ya bunuh diri aku, Jok. Aku no. Urib kuis nyuaman empuk iup. Enaknya kau yang ini kan jadi gubernur Lampong. Wis di PRD dalan bosok. Yang paling cilokor aku ini. Kok aku jadi gubernur Lampong? Wah seorang Lampong seneng kabeh. Ngopo? Pengajian kabeh gratis. Kis aku urus. Angyel. Wis gajini. Rasepiro. Soan kia ira salam tempel dirasani bu. Gubernur pelir. Angyel sum sum. Sami. Pak Prabowo nawari kula jadi Menteri Agama. Nggak kula tau lah. Gus. Berkenan jadi Menteri Agama. Enggak, saya enggak pengen jadi Menteri Pak. Lohan Pak. Repot Pak jadi Menteri. Maksudnya? Potong rambut. Lah. Mana ya Pak. Loh beda kalau saya rambut gondrong karena nambah istri, laki-laki itu kalau rambutnya panjang, itu istrinya jauh lebih sayang dibandingkan mereka punya suami yang rambutnya pendek. Soalnya lah rambutnya pendek atau mana botak. Yang beda simple banget. Sayang. Tapi kalau rambutnya panjang, sayang. Beda. Jadi kalau yang lain tuh ribut cari jabatan, malas kula nolak. Serau salah dari Menteri, dari jabatan. Kula niku aneh ngomong etan. Begitu deklarasi menang. Pak. Nopagus. Inna lillahi wa inna ilaihi rojuun. Semua orang mau cakap, Pak selamat, selamat, selamat. Sayang enggak. Saya ketemu selamat langsung, Pak. Pak Prabowo. Inna lillahi wa inna ilaihi rojuun. Loh nopagus. Lebih orang ini pengajian soalnya bengung terus kan ya inna ilahi, Pak. Kuat ngundang dia itu prakuatnya woson. Cangkemmu. Untung ramah hati ya. Nah. Kembalikan niko, idul fitri niko. Halal bil halal. Maka, kenapa kemudian dikatakan saya mempunyai term... Saya mempunyai isa yang berbeda ketika mengatakan idul fitri itu. Sebenarnya satu pesannya. Kenapa hari raya idul fitri dikatakan hari raya yang makan-makan. Ini kemudian sindiran kita. Jangan sampai kita melihat tetangga kita yang kekurangan minimal di saat idul fitri. Jangan sampai kita melihat tetangga kita di saat kita euforia dengan begitu banyaknya makanan di rumah kita. Semasa kita melihat tetangga kita enggak bisa makan. Maka, saya itu selalu ngasih sindiran yang keras kepada takmir masjid. Di saat bangun masjid dengan begitu gagah dan mewahnya bahkan dilengkapi dengan menara-menara masjid yang cukup tinggi dan gagah. Tapi kegagahan masjid dan kemewahan masjid ternyata berdampak kepada kesejahteraan jamaah. Untuk apa artinya masjid dengan menara yang mewah dan gagah tetapi di sekiling masjid banyak jamaah yang enggak bisa makan. Mendingan mau buke menarani duit yang enggak makan jamaah. Betul. Ini kadang-kadang kita itu lebih memprioritaskan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Contoh loh Pak, menara masjid. Dibangun dengan begitu gagahnya, begitu tingginya, begitu mewahnya. Kalau dulu zaman Nabi, menara itu fungsinya satu. Untuk Bilal mengumandangkan Adan. Waktu itu belum ada speker, maka ketika mengumandangkan Adan dari tempat yang lebih tinggi, memungkinkan jangkauan suaranya lebih luas dibandingkan ketika Adan di bawah. Kemudiannya menara itu dijadikan alat oleh Nabi untuk melihat penduduk di Medinah. Ada enggak tetangga majid yang belum makan? Ada enggak jamaah yang kelaparan? Maka fungsi dari menara itu untuk melihat lingkungan masyarakat sekitar. Kalau sekarang apa Pak fungsinya? Ketiga kan? Maka kemudian apa? Saat Nabi Ibrahim alaih salam, kalau kita ngomong... Cek, cek, cek. Bagusnya yang mana Bu? Yang mana dua-duanya Bu? Terima kasih Anda siap dipoligami ya. Jadi kalau kita ngomong Nabi Ibrahim, kalau ngomongin haji, pasti ingatnya Nabi Ibrahim. Sebelum ngomongin haji, kita kembali ke makan-makan di Lufitri tadi itu. Satu saat Nabi Ibrahim itu pernah merenovasi Kaabah. Oh ini bukannya menara loh Pak ya, Kaabah. Apalagi kelakuan takmir sekarang itu loh. Kadang-kadang, kalau membangun mejet, diwangi ngemes-ngemes di dalam. Terduit. Betul? Tapi begitu jadi mejet, seolah-olah mejet ini miliknya takmir itu sendiri. Kewakean peraturan. Orang yang tuk ngini, orang yang tuk nginu. Itu loh. Ketika bangun, dewangi ngemis, tapi begitu jadi, seolah-olah milik pribadi. Kakean peraturan. Dilarang tidur di mejet. Kalau anda ke Mekah di majidil haram, habis subuh Ramadan begini, di dalam mejet full orang tidur, gak ada masalah. Itu kan, di kahgus. Kalau di Bandar Jaya, nanti kalau tidur kebablasan, gak bangun, wajinya sholat. Ya gampang wajah itu. Laona jamaah turunin mejet, wajinya subuh, orang tanggung. Terima kasih. 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 Terima kasih.